yuk kita lihat hasilnya ini puding lumut gula merah tampilannya cantik rasanya pun sangat enak dan lembut nah ini saya jom dulu ini lihat ada lapisannya lapisan puding lumutnya dan mendapan pudingnya jadi ini ada dua lapis nah ini saya coba memotongnya nah lihat sahabat sekalian ini sangat cantik dan lembut sekali yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali kembali dengan saya Negara Kayas kali ini saya akan membuat puding lumut ini menggunakan takaran airnya ini 1200 ml nah ini dua botol seperti ini ini isinya kalau dua ini isinya 600 mili dan kalau dua menjadi 1200 ml tambahkan gula merah ini 250 gram tambahkan gula pasirnya enam sendok makan dan kalau pingin yang lebih manis silahkan saja sesuai dengan selera sahabat sekalian nah ini tambahkan pudingnya harusnya ini warnanya yang putih pudingnya tetapi saya mempunyai di rumah ini yang warna coklat saya coba saja bagaimana nanti hasilnya menggunakan yang coklat Hai dan tambahkan dua butir telur Hai seperti ini Hai masukkan lalu diaduk sampai gula merahnya hancur atau liur nah ini sahabat sekalian diaduk seperti ini ini tambahkan santan ini dua santan saja santan instan dan diaduk lagi sampai merata nah ini panaskan apinya sedang-sedang saja jangan terlalu besar dan kalau pingin serat lumutnya besar ini mengaduknya sebentar saja jangan terlalu banyak diaduk kalau pingin seratnya lembut aduknya sedikit saja yang banyak atau terus diaduk ini kalau ada silakan ditambahkan daun pandan ini saya di rumah tidak ada daun pandan jadi saya nggak pakai daun pandan terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya saya lebih semangat lagi mengupload video yang lainnya nah ini sahabat sekalian sudah terlihat mau mendidih dan jangan terlalu banyak diaduk dan sebentar saja mengaduknya ini sedikit saja seperti ini supaya nanti hasilnya sangat bagus nah ini sudah mendidih dan matikan apinya nah ini diamkan jangan langsung dimasukin di loyang atau dicetakan tapi diamkan supaya uapnya ini hilang dulu nah ini sahabat sekalian ini uapnya sudah agak sedikit baru saya tuangkan ke dalam cetakan ini kalau mau merata serat lumut-lumutnya ini tinggal diginiin aja diaduk tetapi karena saya ingin mengendap ada endapan agarnya di bawah atau endapan pudingnya ada lapisannya jadi saya tidak mengaduknya dan ini sebelum dimasukin ke kulkas atau saya inginkan ini diamkan dulu selama 20 menit supaya lapisan nanti ada terlihat lapisan di atasnya yuk kita lihat bagaimana hasilnya ini nah ini cantik sekali dan Bismillahirrahmanirrahim saya memotongnya tapi maaf ini saya mau jump dulu ini kelihatan ada dua lapisan lapisan puding lumutnya dan ada endapan pudingnya nah sahabat sekalian silahkan dicoba caranya sangat mudah bahan-bahannya juga mudah didapat simple pokoknya silahkan mencoba dan rasanya juga sangat enak ini lembut sekali dan terima kasih kepada yang sudah klik video ini sampai jumpa di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati